Assalamualaikum Mas Bro ya kembali lagi dengan kita di Fajar Delhi dan kali ini kita bahas tentang saham yang mau IPO yaitu APT Geoprima Solusi atau GPSO di sini book buildingnya tanggal 9 Agustus sampai tanggal 13 Agustus ya dengan harga 175-180 dan saya yakin ini 180 oke kita bahas satu-satu gimana prospek dari GPSO ini kedepannya karena saya udah baca tadi agak lama saya bacanya makanya saya bikin konten ini ini menarik Mas Bro ini akan 11-12 dengan UVCR nah ini kita langsung bahas aja ke dalamnya dan bagi teman-teman yang masih punya duit di RDN silahkan simak video ini siap-siap buat entry tapi bagi teman-teman yang duitnya nyangkut semua di saham yang lain silahkan nonton video ini sambil meratap oke kita lihat di sini Mas Bro kita udah buat semacam kayak nah prospektus GPSO IPO kan banget ya biar kayak apa namanya presentasi gitu nice di sini kita lihat udah udah nah disini kita melihat pemegang sahamnya dulu saya ambil dari sini ya Mas Bro terus saya kok saya ambil saya rangkum di sini biar enak gitu oke di sini ada empat pemegang sahamnya Mas Bro disini karena di Mangaka itu dia punya 70% dan selanjutnya ada Mas Bro baca sendiri ada Priscila Excel dan lain-lain 10 10 10 10 totalnya 100 nah kita lihat setelah IPO nanti akan berubah seperti ini nah jadi karena di Mangaka ini akan tetap menjadi pengendali dari GPSO ya dia dengan apa namanya sahamnya sebesar 52% nanti kalau udah masyarakatnya kan Oh ya di sini am GPSO itu akan melepas sahamnya 25% ke masyarakatnya 25% jadi ini masyarakat 25% nanti yang lain akan terdelusi terus yang lainnya 10% jadi 7,5 7,5 dan 7,5 seperti itu ya Oke itu sih kita nggak masalah juga gitu yang penting ada pengendalinya satu yang lebih dari 50% itu yang yang mau saya titik beratkan jadi saham itu harus ada pemegang sahamnya itu ada satu orang yang memegang 50% jadi dia ngendalinya enak tapi kalau yang pecah-pecah gitu yang ada yang 20 ada yang 25 ada yang banyak tapi enggak ada yang dominan itu biasanya agak susah kalau mengambil keputusan ya mas bro pikirkan sendiri aja deh ya kalau ada yang kuat satu bahwa itu ha itu enak oke kita lihat di sini ya di sini ada yang yang menarik banget adalah ini mas bro ini dia yang kenapa saya kok uh GPSO ini menarik ini saya bahas gitu ya kan apa namanya kita belum pernah kan bahas saham IPO UPCR sebenarnya menarik tapi kita nggak nggak bahas nah ini sekarang kita bahas ini yang menarik yang menarik adalah penerbitan waran seri satu jadi perseroan secara bersamaan juga menerbitkan waran seri satu yang menyertai saham baru perseroan jadi kalau mas bro beli satu apa namanya satu saham dari GPSO mas bro akan dapat satu waran keren banget ya diberikan secara cuma-cuma gratisan bro ya ini yang bikin untung banyak nih kalau yang saya yang saya apa namanya apa namanya pikirkan ya mas bro bisa lihat UPCR lah gimana gitu ya tahu kan warannya bisa sampai berapa harganya untungnya gila-gilaan lainnya akan 11-12 mas bro sektornya juga hampir sama sektor teknologi jadi adi PSO ini sektornya teknologi ya dia bergerak di bidang yang distribusi peralatan-peralatan mutakhirlah bahasa seperti itu ya mesin-mesin teknologi canggih ya masuknya ke teknologi ya oke ya apa apa itu Oh cari sendiri aja dia jualan apa yang penting yang pasti bukan jualan mie instan kita lihat di sini ap rasio saham dengan waran seri satu satu banding dan satu setiap pemegang satu saham baru akan memperoleh satu waran seri satu jumlah waran seri satu jumlah sebanyak-banyak adalah serat 1666 juta ini sama dengan jumlah saham yang akan IPO ya nih mas bro 16666 jadi sahamnya satu warannya satu oke nice kita balik lagi ke sini nah ini harga PR sukses suaran seri satu adalah 250 rupiah apa yang masuk tangkap di sini yang saya tangkap adalah harga IPO kita anggap lah 180 harga warannya harga warannya adalah 250 dan waran itu bukan dikasih cuma-cuma ya harus ditebus dalam jangka waktu tertentu untuk jangka waktunya ya nanti menyusul mungkin warannya itu kapan ditebusnya tapi yang pasti harganya adalah 250 jadi apa saya yakin saham dari GPS itu akan lebih dari 250 ya sampai apa namanya tanggal penebusan waran karena kalau harga saham GPS itu itu kurang dari 250 buat apa nebus waran waran kan ada harganya waran juga misalnya harganya sahamnya 180 sekarang warannya nanti diperdagangkan harganya menjadi 100 ya jadi warannya juga ada harganya nanti jadi kalau misalnya harga sahamnya itu lebih rendah tentu aja males kan orang mau nebus waran yang pasti tapi harga sahamnya akan lebih dari 250 nice itu yang pastinya yang pertama jadi bagi teman-teman yang ikut apa namanya mau ikut IPO nya ini ya itu aja pasti lebih dari 250 ya 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 enggak pasti juga sih tapi ya ya harusnya gitu tapi mau gimana ya saya yakin sih tapi yakin pasti nggak pasti mau bilang yakin tapi ya ya namanya belum terjadi mau bilang pasti juga belum terjadi tapi 250 harusnya lebih kan bingung kan mau ngomong kayak gitu mas bro pikirkan sendiri aja oke kita lihat disini waran nah setelah waran itu ditebus nah pemegang sahamnya jadi seperti ini ya jadi akarma di Mangaka itu 42% nah terus untuk yang lain jadi waran mas bro nah warannya itu mungkin aja sih karena di Mangaka itu akan nebus waran kan bisa aja jadi dia dapet apa namanya megang saham lebih dari 50% lagi enggak tahu Oke kita lihat di sini kompos setelah waran tebus Oke terus kita lihat untuk laporan posisi keuangan agak enggak jelasin udah kerekam belum sih terus udah ngomong panjang nggak kerekam oke di sini ada total aset mas bro kalau mas perlihat dari laporan posisi keuangan dari GPS oh ini total asetnya kalau mas perlihat dari tahun 2018 2019 2020 dan 2021 tapi belum diaudit itu dia terus tumbuh ya untuk total asetnya jadi aset dari agap so itu terus tumbuh dari 42 miliar dan seterusnya ini kan ri dalam ribuan 42 juta tambah 03 gitu maksudnya 42 miliar 59 63 dan 65 miliar istilahnya asetnya terus bertumbuh dan untuk hutangnya hutangnya kalau dilihat dari tahun 2018 sempat menurun ya terus di tahun 2020 tuh naik-naik 2 miliar ya mas berbaca sendiri terus disini kita lihat equity equity yang penting sebenarnya equity itu am naik dari tahun 2018 sampai tahun 2020 dan terjadi sedikit lonjakan dua kali lipat tahun 2012 17 miliar tahun 2019 39 miliar naik gede tapi di tahun 2020 naik dikit dan di tahun 2021 ada sedikit penurunan nah itu dia apa namanya laporan posisi keuangan dari GPSO Oke Mas Bro kita bahas yang penting lagi kalau Mas Bro mau ikut untuk saham itu disini yaitu am persoran bermasuk untuk menggunakan dana yang diperoleh dari penawaran umum setelah dikurangi biaya emisi yang terkait dengan penawaran umum seluruhnya digunakan untuk jadi saham yang Mas Bro beli itu kan duitnya masuk ke perusahaan a duitnya tuh buat apa ini dia nih di sini katanya itu sekitar 30,61 persen akan digunakan untuk pembelian aset berupa ruko dari pihak yang yang terahli afiliasi jadi istilahnya buat modal usaha lah beli ruko istilahnya duitnya itu enggak hilang ya jangan sampai buat bayar hutan kalau buat baik sekitar 36,74 persen digunakan untuk pembelian ah lidar optik atau liquid detection dan istilahnya ini buat ini ya apa namanya ah modal usaha nah sebuah teman-teman berbicara jadi berbicara nah nih modal digunakan untuk pembelian persediaan persediaan dan sekitar 12 untuk biaya pemasaran promosi iklan seterah kantor Oke jadi yang 100% danannya itu enggak dibuat bayar hutang namanya lihat di sini Mas Bro kalau nggak percaya baca sendiri saya bacanya blablabla gitu soalnya nanti kelamaan ini enggak dibuat bayar hutang istilahnya yang pertama buat buli ruko terus buat beli apa namanya modal peralatannya terus modal usaha dan buat iklan nah istilahnya untuk iklan kan termasuk modal usaha kan gitu ya jadi produknya biar laris kan gitu jadi istilahnya di sini enggak ada buat bayar hutang bro jadi kalau buat bayar hutang sekarang saya jadi teringat Archie ya Nga Archie itu gimana Mas Bro lihat sendiri pergerakan sahamnya Archie sebus kalau ini am 1112 sama UVCR matur jadi am apa namanya yang pasti lebih dari 250 nanti harusnya endingnya karena dia warannya harganya 250 kan gitu dan kalau dengan harga sekarang 180 ya itu itu bisa sampai seribu loh kayak kayak si UVCR Bro bisa tapi ya tapi kita juga enggak tahu karena ini asetnya kita lihat asetnya deh nah dia makin dengan emiten bersekelah kecil aset kurang dari 50 miliar Nah itu kan papan akselerasi kayak UVCR dan akselerasi coba ini masuk akselerasi atau enggak gitu kalau enggak masuk akselerasi biar berarti bisa arah 35 persen tapi kalau masuk akselerasi akselerasi aranya cuma 10 persen kayak UVCR tapi coba kita lihat untuk laporan keuangannya di sini saya lihat tadi nomor 148 148 banyak ya tapi enggak semuanya penting sih masalahnya Oke dilihat di sini mas bro ya di sini aset lancarnya segini kalau masih melihat dari tahun 2018 ke 2020 aset lancarnya itu Oh ya terjadi penurunan sedikit tahun 2020 ya terus untuk total aset lancar nah penurunan ya jadi dari 43 miliar jadi 34 miliar untuk asetnya terus untuk total asetnya nah total asetnya adalah 63 ya salah setnya 63 miliar menurun hutangnya sebenarnya hutangnya menurun terus total equity equity nya 45 miliar dan kalau dilihat dari tahun lalu itu equity nya terus tumbuh nah equity dari perusahaan terus tumbuh berarti oke lah bahasa seperti itu terus yang kita lihat di sini adalah total aset nah ini dia nih total aset ini adalah 63 miliar 63 miliar untuk akselerasi itu kurang dari 50 miliar berarti gps ini nggak masuk papan akselerasi harusnya dia masuk ke menengah biasa gitu ya biasa jadi mungkin arahnya bisa 30% ya 30% berarti cepet banget kalau sampai seribu ya kalau si UVCR berkali-kali 10 10 10 gitu agak lama kalau yang ini bus 35% Oke kita lihat untuk yang lain disini laba rugi saya di saya udah baca rugi dia Oke nih dia ini mas bro jadi di blablabla masuk bisa baca di sini adalah usahanya menurun masalah di sini laba usahanya menurun ya menurun drastis tahun 2019 18 miliar tahun 2020 tuh cuman 4 miliar dikurangi beban segala macem blablabla di sini adalah di sini ya mas bro total penghasilan tahun berjalan itu dia minus 335 juta istilahnya am tahun 2020 gps ini rugi ya mungkin ya pandemi kali ya tapi ini disini cuman tahun 2020 dan nggak ada tahun 2021 kuota pertama kuota kedua tapi harusnya kalau misalnya dia biasanya itu penghasilannya itu 12 miliar terus di tahun 2020 kan memang sup semua ya semua hampir semuanya rugi ya tahun 2021 harusnya dia membaik harusnya dia plus harusnya ya harusnya harusnya dan kalau misalnya dilihat dari penggunaan dana IPO ya dia buat modal usaha kalau buat modal usaha tentu aja namanya orang modal nambahin modal nambahin produk nambahin iklan semakin rame otomatis penghasilannya plus di tahun 2021 kecuali tapi kalau apa namanya dana IPO nya digunakan untuk bayar hutangan hilang tapi kalau buat modal usaha beli ruko tadi ya terus apa namanya beli peralatan usaha terus dia buat iklan otomatis buat modal usaha itu otomatis nanti tahun 2021 setelah IPO ini lapar dari perusahaan gps ini akan semakin membaik Oke nice di nggak penting nah itu sih Mas bro ya ini ada kasnya nih Mas berlihat kas dan bank akhir tahun ya kasnya ya kalau dilihat turun sedikit aja sih tahun 2019 dan 2020 komunisasi aman memang dia rugi tahun 2020 tapi saya kira tahun 2021 itu enggak rugi sih GBSO jadi kesimpulannya apa kesimpulannya ini ini adalah menarik sahamnya dengan harga 180 itu murah ya Mas bro murah itu maksudnya gini ya Hai teman-teman retail itu pasti senang harga saham di bawah 300 nah dia kan beli beli satu lotnya kan berarti apa namanya cuman berapa tuh 18.000 yang senangan daripada beli GGRM kayak gitu nih Pak rame rame mas bro ya rame dan bisa dibilang kalau menurut saya ini salah satu yang akan sukses sih kalau menurut saya ya kalau menurut saya dan disini am apa namanya sektornya juga sektor yang lagi digandrungi teknologi nah sekarang kan sektor-sektor yang temen-temen apa namanya lirikan investor-investor saat ini yang muda-muda juga itu sektor teknologi yang jadi apa namanya incaran lah ini jadi incaranya saya kira ini akan apa namanya harganya kan maksimal ya 180 oke dan untuk apa namanya publiknya 25% saya kira cukup liquid ya tuh belum harusnya sih 35 lah tapi kan 20% ya Oke lah jadi bagi Mas Bro yang punya dana ya siap-siap apa aja baca prospectus dari GPS ini menarik Oke sampai